Intro Halo, saya Ari Saya Gary, kami co-prinsipal dari Studio RNA DT House terletak di permukiman padat penduduk di daerah Jakarta Selatan Dengan luas tanah 203 meter persegi dan luas bangunan 220 meter persegi Pertama kali ketemu klien sekitar tahun 2022 Kondisinya lahan sudah ada dan ada bangunan existing juga itu rumah sekitar tahun 90 lah Salah satu challenge kita juga gimana nge-fit in kebutuhan owner yang banyak di lahan yang cukup terbatas Karena apa? Kita bilang cukup terbatas karena dengan lahan 9x23 ini Kita coba harus fit in kendaraan pribadi owner Lalu kita juga diminta ada swimming pool yang lumayan proper untuk dua anak Dan kamar juga cukup banyak ya Salah satu isu juga dari rumah yang lama adalah penghawaan dari rumah dan pencahayaan rumah yang sebelumnya Itu cukup terbatas ya Di DT House ini kita coba mempadu-padankan lah antara seluruh kebutuhan ruang, pencahayaan, penghawaan, dan sirkulasi udara Pasar bangunan kami buat lebih tertutup supaya privacy owner lebih terjaga Kemudian bangunan kami buat gap melayang untuk menimbulkan kesan ringan dan tidak balgi Konsep interior kita buat berdasarkan kebutuhan dari owner Di lantai pertama kita buat ruangan lebih open space Sehingga semua aktivitas diharapkan bisa berkumpul menjadi satu Lantai dua kita buat area menjadi lebih private Kita letakkan semua area bedroom di lantai dua Untuk konstruksi sendiri kita total kurang lebih satu tahun gitu ya 12 bulan Itu konstruksi struktur, arsitektur, MEP plus interior Dalam kurang waktu tersebut kita juga lancar ya proses konstruksinya Kita punya keuntungan bahwa daerah ini bukan daerah klaster gitu Jadi kita bisa kejar progres itu dari hampir 20 jam lah sehari Pager itu kita buat cukup tinggi ya sekitar 2,2 meter Masuk ke dalam carport bisa muat untuk 4 mobil Kita juga ada foyer kecil di depan itu menghubungkan antara area private dan semi private Dari foyer kita lanjut ke mini corridor yang langsung terhubung ke area living, dining, dan clean kitchen Di area lantai satu ini juga ada gas bedroom, gas bathroom, dan area helper Selain itu di lantai satu juga ada mini swimming pool itu ukurannya kurang lebih sekitar 1,8 x 5 meter ya Memasuki lantai dua kita langsung disambut dengan main bedroom Main bedroom kita letakkan di area paling belakang bangunan supaya area privasi lebih terjaga Area master bedroom dapat diakses melalui area walking closet yang memiliki pintu kamuflase Dari main bedroom kita memasukkan area kids bedroom yang dihubungkan melalui koridor tangga utama Di area kids bedroom kami buat konsep connecting door supaya mereka lebih bonding Favorit space saya berada di master bedroom Karena semua aktivitas dapat dilakukan di dalam satu ruangan Seperti area bathroom yang cukup proper terdapat bathtub Kemudian ada dressing area dan tempat tidur yang cukup nyaman Untuk saya sendiri favorit space saya itu di area living, dining, dan kitchen Kenapa saya suka area itu karena area itu jantungnya rumah semua kegiatan itu berpusat disitu Terlebih lagi kita tambahkan fungsi swimming pool ya disitu Dimana suatu saat memang harus digunakan Si folding door itu bisa dibuka full Dan saat itu dibuka semua ruangan yang ada di lantai satu terlihat seperti terkoneksi Di DT House ini kami merasa sebagai arsitek Hampir seluruh idealisme kami terakomodir Selain itu seluruh kebutuhan ruang dari klien pun juga terakomodir Kami merasa kedua belah pihak itu bertemu di titik tengah yang sama Semoga untuk pemilik merasa puas dengan hasil kerja kami Dan kami harap selalu menikmati hasil kerja kami Selamat menikmati